Intro Anak kembali pemirsa dalam IDX Market Opening Kementerian Koperasi dan UKM mencatatkan ekspor produk UMKM saat ini baru 14,37% Kenerja ekspor ini jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara APEC lainnya yang mencapai 35% Intro Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan saat ini kontribusi produk UMKM terhadap ekspor masih tergolong rendah Dibandingkan dengan negara APEC lain yang mencapai 35% Ekspor produk UMKM Indonesia baru mencapai 14,37% Dimana 86% ekspor Indonesia masih didominasi oleh usaha besar Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan sulitnya produk UMKM Indonesia Menembus pasar ekspor lantaran minimnya informasi pasar, dokumen persyaratan, kualitas produk yang tidak konsisten Kapasitas produksi hingga biaya sertifikasi yang tidak murah dan kendala logistik Untuk itu pihaknya akan meningkatkan produk potensial ekspor UMKM Indonesia Antara lain pertanian, perikanan, furniture, kosmetik, herbal produk serta bull slim fashion Dan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam ekspor nasional Kemenkop UKM melakukan beberapa inisiatif Di antaranya mendorok UMKM masuk ke sektor formal Upaya pengelolaan UMKM untuk berkooperasi atau berkelompok dalam skala ekonomis Serta mengembangkan UMKM berbasis komoditi unggulan Selain itu berkolaborasi antara kementerian lembaga Dengan berbagai pihak antara lain gabungan perusahaan ekspor Indonesia atau GPEI Gabungan perusahaan makanan dan minuman Indonesia atau GAPMI Dan asosiasi pengusaha retail Indonesia atau APRINDO Yang memang perlu dilakukan adalah pendampingan berkelanjutan untuk UMKM ini Karena betul Pak, banyak UMKM usaha itu bukan karena mau bikin bisnis Pak Karena by accident semua Nah, ini yang saya kira kenapa kami ingin support Kerjasama dengan sekolah ekspor dan GPEI ini untuk kita menggrab langsung lah Pak Jadi, kita sudah minta kepada deputi kami untuk menginventarisir mana produk-produk dan pelaku usaha UMKM yang potensial untuk ekspor Ini kita dampingi Pemerintah juga akan mempermudah izin bagi UMKM yang akan melakukan ekspor Sebab ketika Indonesia melakukan ekspor ke negara lain selalu dipersulit dengan sertifikat atau dokumen-dokumen Sebaliknya ketika negara lain impor ke Indonesia dipermudah Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam mempermudah ekspor ke Indonesia Mengurus kepentingan ekspor ke luar negeri Dari Jakarta, Ade Firman Shah, IGX Channel